Seorang Menteri di Israel membuat heboh masyarakat karena berbicara soal penggunaan senjata nuklir di Gaza. Hal ini langsung membuat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan klarifikasi. Awalnya, Menteri Warisan Budaya Israel, Amichai Eliyahu, menjadi narasumber dalam mewawancara bersama radio lokal. Ia ditanya soal potensi penggunaan bom nuklir di daerah kantong Palestina. Menurut Eliyahu, Israel bisa saja mengerahkan senjata tersebut. Pernyataan itu akhirnya membuat heboh hingga sampai ke telinga anggota Hamas. Menurut Hamas, komentar Eliyahu mencerminkan terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan apa yang disampaikan Menterinya tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, Israel telah berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional. Sehingga penggunaan bom nuklir di Gaza tidak mungkin terjadi. Netanyahu menambahkan, Eliyahu bukanlah Menteri yang tergabung dalam Kabinet Keamanan Israel. Dengan begitu, ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait meraih. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!